Saudara Kalmarum ini, Briptu Riantwi Ugroh ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketika anaknya. Seorang polwan berinisial Briptu FN berusia 28 tahun membakar suaminya yang juga merupakan anggota polisi berinisial Briptu RDW berusia 27 tahun di garasi rumah yang berada di asrama Polisi Mojokerto, Jawa Timur. Sabtu 8 Juni 2024. Akibat insiden itu, korban mengalami luka bakar hingga 90% di sekujur tubuhnya. Korban sempat menjalani perawatan medis, namun meninggal dunia pada Minggu 9 Juni. Jadi begini rekan-rekan. Yang pertama tentunya kita prihatin atas kejadian tersebut. Pak Kapolda menyampaikan duka yang menjalan kepada keluarga korban. Kemudian yang kedua ada beberapa mungkin yang perlu kami sampaikan secara singkat. Karena apa yang tersangkutan saat ini beritu FN ya, selaku tersangka yang saya sudah dipakai sebagai tersangka, masih trauma mendalam terkait dengan peristiwa ini. Namun demikian, dari hasil gelap perkara dan pola TKP, sudah ada beberapa mungkin yang perlu kami, bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekolian. Yang pertama yaitu pronologis. Bahwa pronologis kejadian ini adalah pada saat korban ini pulang dari kantor, kemudian jack-chock di rumah dengan istrinya, kemudian istrinya menyiramkan bensin di muka dan badan yang bersangkutan, tidak jauh dari TKP itu ada sumber api, sehingga terperciklah di situ. Akhirnya membakar yang bersangkutan, kemudian juga oleh tersangka ini atas nama FN ini dibawa ke RSUD. Jadi, FN ini juga mempunyai tanggung jawab yang besar ya untuk menolong persangkutan. Ini membawa ke rumah sakit dengan dibantu oleh beberapa tetangga. Ya, sampai rumah sakit, FN ini juga minta maaf kepada sang suar ini atas perilaku ini. Ya, kemudian yang menjadi catatan dari peristiwa ini adalah yang pertama motif ya dikadang sekalian, bahwa motif daripada kejadian ini, bahwa saudara Kalmarum ini, Ritu Riyadwi Mugro ini, sering menghabiskan uang belanya yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, maaf ini, main judi online. Ini yang sementara temuan kami sampaikan kepada dekatan sekalian. Saat ini, sekali lagi, yang bersangkutan atau yang sudah dinyatakan tersangka oleh sudit tempat penelitres BIMU, Renakta ini masih trauma yang mendalami. Sekarang sedang ditangani dan sedang difasilitasi untuk trauma hilang oleh penelitres BIMU. Kemudian juga kita melibatkan psikiateri ya untuk menangani kasus ini. Ini kita perhatikan betul terhadap kejadian ini. Soal statusnya kan sudah tersangka, untuk konstruksi hukumnya, itu lebih hormatnya tadi? Sementara ini kita masih terapkan masalah KDHV, kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi korban sendiri seperti apa? Korban pada pukul 12.54 tadi dinyatakan peningkat jurni. Dan ada informasi sebelum melakukan pemakaian terhadap korban, pelaku ini juga sempat ada ancaman kepada korban menyampaikan bahwa kalau tidak pulang, maka anaknya akan jahit pekat. Seperti apa kondisi anaknya sekarang? Jadi asal pemeriksaan yang kami lakukan, informasi yang kami terima dari pendidik, bahwa korban ini pulang kemudian cekcok. Pulang cekcok. Karena apa ya? Kejengkelan istri itu tadi ya. Karena memang perilaku almadum ini menghabiskan uang yang harusnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dipakai untuk main judi. Dan saat kejadian itu anaknya muliat tidak? Pada saat kejadian yang kami terima dari penyidik ini, anaknya sedang dihasil oleh babysister atau pembantu rumah tangga yang ada di sana. Tidak ada di rumah, jadi sedang juga orang-orang yang memang babysister. Apakah ada pendampingan juga untuk anaknya ini? Pendampingan untuk anaknya. Semuanya kami terdampingi. Baik itu anaknya ini sedang diadukan, lupak lupakan pendampingan oleh keluarga sang suku kota-kota. Kemudian yang tersangka ini juga lupakan. Kita sudah dampingi. Ijen dan itu upaya pengalian yang ini sebenarnya itu adalah yang kesekian kali atau yang baru pertama kali ini? Baru pertama kali. Baru pertama kali karena saking jengkelnya itu. Karena kan gini, si saudara FN ini kan memiliki tiga anak yang masih kecil. Yang pertama itu umur dua tahun, yang kedua itu umur empat bulan. Ini kan makin banyak-banyak membutuhkan biaya. Mungkin kejengkelan itu yang membuat akhirnya kilat ya saudara FN ini kilat. Dan tersangka itu sekarang sudah di sini dan ditempatkan di ruang khusus atau seperti apa? Ya, sekarang sudah ditahan, sekarang ditangani hukum dana. Dan akan lagi trauma belum ya. Jadi ada perlakuan khusus kepada yang tersanggutan. Sosok si tersangka ini kan oknum anggota. Ini nanti untuk penanganan hukumnya seperti apa? Apakah nanti akan dipidana dulu atau di etik dulu? Ya, nanti kita tunggu saja. Sekarang kan lagi diperiksa terus. Diperiksa dan saya sampaikan tadi yang bukan-bukan sudah masih trauma. Masih trauma. Dan pangkir saka berarti hari ini ya? Ya, hari ini ya. Dan izinan untuk semacam edukasi artinya kan Polri sejak zamannya Pak Luki ataupun Pak Niko ataupun Kapol dan sebagainya kan punya program pendampingan terhadap Pasutri-pasutri anggota. Nah itu seperti apa kemendan? Untuk program semacam itu Antisipasi. Melakukan antisipasi ya kita sudah mendapatkan mapping anggota-anggota yang memang mempunyai masalah dan kelihatan. Kadang-kadang kan anggota ini punya masalah tapi tidak kelihatan. Kan gitu kan? Yang tahu hanya mereka berdua. Kan gitu. Ini kita terus lakukan mapping untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar hari tidak terjadi lagi. Biar ya. Bukti. Sementara ini ya mungkin sisa pensil yang disirankan itu sama beberapa yang ada di TKP. Itu aja ya. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.